Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya beserta latihan dasar kepemimpinan siswa masa bakti 2020-2001 disusun kepada siswa dan siswi SMA Universitas Universitas Selatan Sebelum menyampaikan materi daring mengenai paradigma di era digitalisasi ini ada baiknya, perkenalkan nama Bapak Ika Layakon Komunik Osos tempat tanggal lahir di Bekasi tanggal bulan Maret 1983 bertinggal di Bucat Pemberian Samatan Perusatan Kabupaten Keputusir video kali ini kita akan membahas materi kali ini kita akan membahas mengenai paradigma di era digitalisasi kita tahu bahwasannya era digitalisasi mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari khususnya di bidang dunia pendidikan baik kita langsung saja ke slide berikutnya disini nanti akan Bapak bagikan mengenai biodata Bapak mulai dari nama sampai dengan karir yang pernah Bapak lakukan melibatkan sellers pembina OSIS di tahun 2011 pembina PASKIP di tahun 2012 sampai dengan pembina OSIS di SMA kejurutan ini tahun 2016 dan IKA di tahun 2017 sampai 2018 oke apa ya lah sukses memang sulit tapi jauh lebih sulit jika kita tidak pernah sukses baik kita lanjutkan yaitu mengenai apa yang masuk dengan penertian paradigma nah menurut para alih disini adalah paradigma adalah cara pandang orang yang melihat diri kita sendiri dan lingkungan yang mempengaruhi pemikiran atau kognitif yang berikutnya adalah sikap atau afektif dan yang ketiga adalah perilaku kognitif kenapa LDK kali ini membahas mengenai paradigma karena paradigma ini adalah bagaimana kalian sebagai calon-calon pemimpin bisa setidaknya bisa merubah diri kalian sendiri dalam situasi dan fenomena sosial yang terjadi maupun perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini karena seorang pemimpin atau calon pemimpin harus peka terhadap dinamika dan fenomena sosial dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ada tiga poin penting yang pertama adalah mempengaruhi pemikiran atau kognitif karena seiring dengan perubahan zaman kalau mungkin dulu kita mengajar dengan model konvensional karena di era pandemi ini kita diharuskan untuk bagaimana berpikir lebih rasional masuk akal yaitu dengan menggunakan sistem era digitalisasi yaitu pembelajaran dari yang kedua adalah sikap yaitu afektif bagaimana cara diri kalian sendiri menyikapi permasalahan apa namanya proses pembelajaran dari ini itu maksud dengan afektif atau sikapnya kalau diri kita sendiri atau calon pemimpin tidak bisa peka terhadap perubahan di era digitalisasi ini maka akan tertinggal dengan apa namanya perubahan perubahan yang ada di lingkungan sekitar atau perubahan sosial yang terjadi yang terakhir adalah perilaku jika perilaku dan tidak akan kalian apa namanya ketinggal dengan perubahan perubahan zaman ya tentunya bagaimana menjadi seorang pemimpin tanpa adanya perilaku yang peka terhadap perubahan perubahan dan itu mengenai paradigma jadi paradigma ini kesimpulannya adalah tiga yaitu pemikiran konektif yang kedua adalah sikap afektif dan yang ketiga adalah perilaku atau konektif nah paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi atau anggapan konsep nilai-nilai itu adalah suatu hal yang pantas maupun tidak pantas praktek yaitu yang diterapkan membandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama khususnya disiplin intelektual nah ini mengenai pemertian paradigma menurut para ahli nah paradigma itu sendiri berasal dari Inggris di abad pertengahan yang merupakan kata pinjaman dari bahasa latin tahun 1483 yang berarti bahwa paradigma model atau pola jadi paradigma itu adalah motif-motif cara berpikir yaitu mengenai pengertian paradigma kita lanjut menurut para ahli juga jadi paradigma ini penting disampaikan untuk kebekalan latihan dasar kepemimpinan karena paradigma itu menurut Thomas Kahn paradigma yaitu sebuah suatu randasan berpikir konsep dasar atau randasan berpikir yang digunakan atau diadis sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya nah ini kalau pemikiran Thomas Kahn mengenai paradigma dalam konsep yaitu keilmuan yang jadi pembekalan kalian ini karena hari ini kita dalam proses pembelajaran daring yaitu titik awalnya adalah mengenai paradigma dalam era digitalisasi tentunya bagaimana kalian seluruh peserta LDKS di masa periode 2020 sampai 2021 ini harus memiliki pijakan-pijakan atau ladasan berpikir dan memiliki konsep yang jelas tentunya apa konsep yang jelas harus butuh yang namanya sebuah kognitif pengetahuan pengetahuan dasar tentang bagaimana caranya menyikapi fenomena penelit sosial yang terjadi dalam petanya di era digitalisasi mungkin kalau kalian paham ya atau mungkin ada istilah dalam fisiologi adalah adanya kultur sok dan kultur lek dalam hal perkembangan dinamika pembelajaran proses dari ini ya mungkin ada setengahnya siswa atau mungkin setertiganya siswa yang aktif dalam hal pembelajaran dari ini kenapa karena didasari landasan berpikir dan konsep dasar yang belum memadai sehingga kita seolah-olah akhir tidak ada yang mengawasi tidak ada yang mengontrol sehingga acuh tak acuh dalam hal proses pembelajaran dari ini bagian dari lemahnya landasan berpikir dan lemahnya pengetahuan sedangkan dunia semakin hari semakin cepat perubahannya ada istilah lain ini adalah perubahan sosial maupun era globalisasi dan modernisasi era modernisasi dan modernisasi itu perubahannya setiap menit setiap detik kalau dulu mungkin kita men-transfer uang berbulan-bulan sekarang dalam setengah detik menit menggunakan smartphone kalian begitu cepat dulu ketika kita membayar tol dengan menggunakan pendayaran manual sekarang ada yang namanya e-toll itu adalah bagian dari apa landasan berpikir supaya apa supaya berpikir bagaimana caranya tetugas tol itu sudah diganti oleh bukan manusia tapi diganti oleh teknologi dengan menggunakan etel tadi jadi sopir atau pendukur membayar etel itu tidak harus di tol atau kalian pergi misalnya Singapura hari ini tidak usah ke apa namanya bandara cukup dengan menggunakan payment di playstore ya menggunakan aplikasi pembayaran tiket secara online itu bagian dari dasan berpikir dan konsep dasar ya itu menggunakan paradigma di era digital ya kaitannya dengan dengan menggunakan maskan memang agak lumayan berikutnya adalah kemertian era digitalisasi tadi kita berbicara masalah paradigma sekarang adalah berbicara masalah kemertian era digitalisasi kenapa Bapak sampaikan karena yang penting bedanya karena kalian sebagai agen of change ya agen perubahan khususnya di materi tentang kebekalan berasal kekombinasi suam itu harus kalian pahami apa itu yang masukin dengan era digitalisasi ya jangan hanya mencari smartphone ya tetapi kalian tidak memahami apa itu yang masukin dengan termal digitalisasi pengertian sederhana disini karena digitalisasi sudah sebuah masa atau bahwa dimana hampir seluruh dan dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital istilah ini juga bisa diartikan sebagai unsur teknologi digital yang menggantikan teknologi teknologi sebelumnya sudah digunakan atau mekanik dan elektronik analog oleh manusia jadi era digital adalah era yang serba dengan teknologi semacam kayak daring daring medianya banyak misalnya WA WhatsApp lalu Classroom lalu Zoom Google Meeting dan sebagainya itu bagian dari apa pengertian era digitalisasi dalam proses pembelajaran daring kalau pijakan tadi mengenai paradigma yang masih profesional atau masih tradisional ya tentu ada itu tadi adanya kebucangan budaya sehingga kesannya bahasanya kita ini belum siap padahal perubahannya sudah siap ya itu maksud dengan kalau dalam sisiologi adalah kebucangan budaya atau kursor ketidaksiapan tetapi zaman sudah berubah jika zaman sudah berubah jika tidak mau manusianya harus berubah ya dulu kalau kita bayar etel tadi menggunakan analogan ditumbuh setiap roket dari jalan berapa meter ada manusian kalau sekarang tidak usah kalian cuma mengisi etel di market itu membayar ruang kasih dengan kacil selesai itu mengenai bagian dari era di digital contoh lainnya paling dekat bagaimana orang yang tahu adalah bagaimana internet telah mengubah banyak hal tidak hanya bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dan interaksi namun juga berhasil mempengaruhi landscape bisnis yang ada di Indonesia bahkan di dunia contohnya apa misalnya dulu kalau jualan yang kita datang di pasal tradisional tekan-tekan semuanya segalui di mana tekan-tekan sabtu dan lain semua lainnya itu masih tradisional awal sekarang media tidak media tidak sekali saya berarti saya berarti di kalapak dan sekarang kita menggunakan tradisional itu 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 yang itu jadi kesempatan perubahan era itu sangat cepat itu kalau paradigma itu itu lagi paradigma dan sarafaktan dari dasar pengendalaman yang kurang ya kita terhubung dalam kekalian dalam nanti kita ketimbang lagi mau tidak tahu, harus terhubung buat itu tampaknya dari umur-umur yang terhubung adalah orang-orang yang terhubung kita inginkan dengan agama kita inginkan berikutnya peningkat masa teknologi mekanik dan elektronik yang terhubung kita inginkan dengan tapi itu sehingga itu kita inginkan dengan khusat untuk saya inginkan panggota dan kami inginkan dengan untuk kita akan menginginkan terimakasih terimakasih hidup langkah analog agar ke sana akan menikmati dengan dimulai mesin berkata sekarang melakukan secara pria terimakasih kualitas hypat terimakasih Bisa mengubah cara pandang Jadi, cara pandang ini adalah cara pandang Cara pandang yang terbuka adalah Pemutahun, pemutahun Bagusnya ini, negara-negara ini Yang sudah terlakihan, Nanti juga dapat mempunyai sebuah komunitas Yang mempunyai sebuah blog dan YouTube Seperti apa banyak siswa bisa Mengapresiatikan segala body, minyak terbaikannya Ini adalah kata-kata yang lain Yang sudah terbuka Ya.. ini adalah kata-kata yang kita lakukan Tuhan, kami melakukan dengan ibu benda Kata-kata yang terbuka Di luar sebuah kata yang terbuka Untuk mempunyai tanda yang terbuka Untuk mempunyai tanda yang terbuka Mengapa terbukaan ini Yang terbukaan ini Yang terbukaan ini Yang terbukaan ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ada yang ada di fenomena sosial di dalam digitalisasi Fenomena sosial di dalam digitalisasi atau Pertama ada, misalnya hal-hal yang positif, misalnya webinar Beranggian pelangihan pelang, pelangihan itu cukup komplainnya Kalau bapak selama webinar ini, sudah 2-4-5 sertifikat, apa-apa ini lagi Ini untuk bawah, karena cepat Kalau mau diikuti, banyak Jadi itu fenomena sosial juga di dalam digitalisasi Itu hal yang positifnya Hal yang negatifnya, misalnya anak-anak cenderung menggunakan smartphone Mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewa, orang dewasa Kalau dulu kumpul, dulu apa namanya Mobile Apakah ada rencana ke depannya Kalau sekarang tidak ada rencana, yang ada cuma hanya Gamer Setiap pagi ini pagi, main game Semua ini pan, pan pan Ya, nah itu fenomena sosial di arah digitalisasi Jadi, ketika kalian sebagai, apa namanya Peserta LDKS dan dasar kepemiliran ini Harus lebih cermat, memahami dan melihat fenomena-fenomena sosial Yang ada di mana Yang ada di lingkungan sekolah Ya Makanya, era digitalisasi ini sekarang Misalnya kayak Kasus mengenai Kasus mengenai Apa namanya Classroom Ketemunahan classroom Dari 30 Ya yang hadir Angka timur berapa? Jember kia ya Yang jenis apa? Si gurunya gitu Makanya, kalau kalian misalnya nanti Lihat blog berapa? Ada namanya blog berapa? Itu artikel Blogspotkom Itu banyak sekali berkaitan tentang Fenomena sosial di era digitalisasi Sampai dengan surhat gitu Surhat di media gitu Tapi media pribadi maksudnya Bukan media masal gitu Ya, itu berkaitan tentang Dinamika, fenomena Ya mengenai Akibat dari kultur shock ya Itu tadi Akibat dari ketidaksiapan Dari era konvensional ke era Digitalisasi Digitalisasi Nah itu Jadi, karena kalian sebagai Agen of change Ya tentunya bapak mengharapkan Kalian itu bisa menjadi mahnut Bagi teman-teman kalian Supaya Daring ini Memang benar-benar Daring gitu Artinya Ya Dari 30 siswa Ya 25 nya lah Yang ha Hadir Jangan dari 20 siswa ke 30 Yang hadir cuma 3 Baca kan Pak Menteri sudah memberikan Paket data ya enggak Setiap bulannya kemasa kan 35 giga Kalau enggak salah Yang hadir cuma 1 Dua Baca kan ya Dari 2 bulan Nah itu bagian dari Fenomena sosial Di era digital Ya Saya lanjutkan Ya Berikutnya adalah Ini ada kata mutiara Tidak ada yang tidak mungkin Jangan pernah menyerah Meskipun kau lelah Ya Ya Awal-awalnya Dalam hal Daring ini Rajin bapak membuat yang namanya Video pembelajaran Secara mandiri Youtube bapak ada Youtube sendiri ya Bukan Youtube orang lain gitu Awal-awal ya Begitu akhir-akhirnya Ya itu menyerah meskipun kau lelah gitu Ya ini yang kalimat terakhirnya Menyerah meskipun kau lelah gitu Ya Karena bapak juga manusia Tentu ada rasa yang namanya lelah Supaya lelah ini tidak berkepanjangan Tentu ada Apa yang harus di Terlalu di Dilerahkan Yaitu kerjasama 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 dalam hal apa Lebih aktif Ya Dalam proses dah Tari Tari Itu aja Tidak ada yang tidak mungkin Jangan pernah menyerah Meskipun kau lelah Makanya nanti ada inisiasi bapak Membuat blog Blog itu seperti apa sih pak gitu Ya nanti ada sesi yang lain Yang jelas Kita cari dulu nanti Dari LDKS ini Berapa siswa yang masuk ke dalam komunitas blog Dan berapa siswa yang masuk dalam komunitas Di YouTube Supaya apa Setiap Fenomena sosial Atau permasalahan sosial Yang ada di sekolah ini Kita bisa akan modir Ya Karena OSIS adalah Ketanjangan tangan dari siswa Dan bapak sebagai Kesiswaan Juga Ketanjangan tangan dari Siswa Kepihak sekolah Ya dalam hal ini Sebagai jembatan Atau Penyambung lidah Setiap permasalahan Yang dihadapi oleh siswa Dalam hal era Apa namanya Era digital ini Mau tidak mau Kita sudah masuk Di dalam dunia digital Baik itu aja Yang bisa bapak sampaikan Tugas Peserta LDKS Ya itu Meresum Hasil apa yang bapak sampaikan tadi Di resum ya Dikertas polio Lalu Dikumpulkan Dengan pihak Panikia LDKS OSIS Ma Negeri Siputi Selatan Masa Bakti Tahun 2020-2021 Itu aja yang bisa bapak sampaikan Bila kurang Berkenan Bapak mohon maaf Dan Bila memang belum Faham Nanti ada sesi Tanya jawab ya Di hari Selasa Enggak salah ya Atau hari Senin ya Itu aja Permana maaf Kali lagi bapak minta maaf Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh